Selvi pemilik SLV Travel akhirnya ditahan di Mapolda, Sulawesi Selatan. Wanita 31 tahun itu diduga melakukan penipuan dengan modus pemberangkatan wisata luar negeri termasuk Dubai dan juga Turki. Para korbannya pun diminta membayar 9 juta rupiah untuk setiap orang. Namun hingga waktu yang dijanjikan, mereka tak kunjung diberangkatkan. Para korban SLV Travel pun diduga mencapai ratusan orang dengan nilai kerugian mencapai 3,3 miliar rupiah. Tindak pidana setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan kita bohong dan menyesatkan mengajibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana pasal 28 ayat 1 tersebut dengan pidana 6 tahun dan denda paling banyak yang lebih 1 miliar. Adapun jumlah pasal yang kita sanding dengan pasal tersebut adalah pasal 378 KUHP. Untuk korban saat ini kurang lebih 24 orang dan untuk kerugian kurang lebih 300 juta dan saat ini pada seluruh pekan-kekan pertanggal 21 atau 22 kemarin kita sudah melakukan upaya paksa terhadap saudari S, baik dalam hal ini penangkapan dan penahanan. Kami lakukan upaya penangkapan dan penahanan, satu tujuan kami supaya saudari tidak pastinya sesuai dengan aturan yang berlaku, antara lain tidak melarikan diri, menguangi perbuatan, menghilangkan barang putih. Kami lakukan upaya penangkapan dan penangkapan dan penangkapan dan penangkapan dan penangkapan.